Polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di rumah korban di Subang, Jawa Barat. Yosef, suami korban dan istri kedua Yosef, serta tiga lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun istri kedua Yosef membantah terlibat pembunuhan ini. Tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu dihadirkan saat prarekonstruksi pembunuhan Titi Suartini dan Amalia Mustika Ratu, anaknya, di rumah korban di Desa Jalan Caga, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis Malam. Prarekonstruksi digelar untuk mengetahui detail pembunuhan terjadi serta peran tersangka Danu dan empat tersangka lainnya. Usai prarekonstruksi, polisi mengamankan barang bukti ember yang dipakai untuk menyiram bekas sejaran darah para korban. Dalam kasus ini, setelah dua tahun, polisi akhirnya menetapkan lima tersangka, termasuk Yosef, suami Tuti, yang juga ayah dari Amalia, serta istri kedua Yosef, Mimin Mintarsi. Mimin mengaku terkejut ditetapkan sebagai tersangka oleh polda Jawa Barat. Mimin bahkan mengaku tidak mengenal tersangka Danu yang merupakan keponakan Tuti. Sangat sok. Dengan kejadian kayak kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP di gigi tanjing. Itu aja. Tahu waktu itu. Meski berstatus sebagai tersangka, Mimin dan kedua anaknya hanya diberlakukan wajib lapor seminggu dua kali oleh polda Jawa Barat. Sementara itu Yoris Raja Amalullah, kakak kandung Amalia yang juga anak Tuti Suartini mengaku kecewa, mengetahui keluarganya terlibat pembunuhan keji ini. Saya harapkan itu kan dari luar ya, tapi ini dari keluarga. Tuti dan Amalia anaknya ditemukan tewas dalam bagasi mobil di garasi rumahnya di Jalan Caga, Sumbang, Jawa Barat, 18 Agustus 2021 lalu. Terima kasih telah menonton!